Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar Sinetron Love Story in the Series Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan aku ya Di kesempatan kali ini Aku akan memberikan informasi dan prediksi terbaru Mengenai kelanjutan Sinetron Love Story in the Series Dimana ceritanya semakin seru, semakin menarik Dan pastinya membuat kita penasaran So stay tune terus di channel aku di Cahaya TV Dan tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan kejadian Yang sangat tak terduga sama sekali Oleh diri Maudie Ya kemungkinan terbesar Setelah ia mengunjungi Ken Dan melihat keberadaan Alex Ya sebulannya dari kantor polisi Ia pun dikejar-kejar lagi Oleh beberapa orang asing Yang tak dia kenal Nah kira-kira siapakah mereka Apakah mereka adalah anak buah dari Alex Yang mengetahui bahwa Maudie Sedang berada di sekitar kantor polisi Dan ia pun pastinya akan dicelakai Bukan Ya kemungkinan terbesar Dengan kejadian ini Ia akan mendapatkan teror Dan akan merangkapan bahwa Sumpah serapah dari Mama Anita Akan selalu berhasil Ya ketika melihat di foto ini Ia pun yang dihadang oleh beberapa orang asing Dan disitu pun Maudie berhenti Di tengah jalan Ya disitu pun kita akan menyaksikan Maudie Yang berusaha untuk melawan Beberapa orang asing tersebut Ya ingin menangkis Ketika orang asing tersebut Akan memukul Ya tiba-tiba saja kita akan melihat Ada atar yang melintasi jalanan itu Dan menolong Maudie ya kawan-kawan Ya kemungkinan kita juga sudah mengetahui Maudie Seorang perempuan Nah bisa-bisanya ada beberapa orang asing Yang ingin melawan perempuan Pastinya disini pun Atar tidak akan pernah membiarkan begitu saja Ya atar disini melawan beberapa orang asing tersebut Dan ia pun berkelahi Nah untung saja ada atar Bukan menangkis dimana nasib Jika memang Maudie tidak ditolong oleh atar Apakah motornya akan dibawa dan dirampok Ataukah ia akan dimintai handphone Ataukah yang lainnya Kita tidak tahu bukan Ya untung saja ada atar Ya kemungkinan terbesar dari kejadian ini Maudie pun akan menuju ke Coffee Shop Love Story Untuk bertemu dengan Madinah Ya karena memang kita juga sudah mengetahui Bahwa Madinah yang tidak pergi ke Coffee Shop Love Story Untuk beberapa hari yang lalu bukan Apakah Maudie dengan Madinah Sudah jajah terlebih dahulu Sehingga Madinah pun disini terlihat berada di sekitar Coffee Shop Love Story Ya karena memang kita juga sudah mengetahui Madinah yang dilarang keras oleh ayahnya Untuk berada dan bekerja di Coffee Shop Love Story Ya ketika melihat di foto ini Madinah yang sedang bersama dengan Maudie Di depan Coffee Shop Love Story Kemungkinan terbesar Maudie akan mengatakan Bahwa atarlah yang telah menolong dirinya Ketika berada dikejar-kejar oleh orang asing Dan akan mencelakai dirinya Di depan selain disini pun Madinah akan sangat bahagia dan bangga Atas apa yang atar lakukan Karena memang atar yang selalu menjadi pahlawan Dan selalu menolong orang lain Ya selalu menolong orang lain bukan Ya apakah dengan kejadian ini Madinah akan mengungkapkan dan akan curhat kepada Maudie Bahwa dirinya akan dicodohkan Dan akan segera menikah dengan dokter Dilan Ya karena memang sebelumnya dokter Dilan yang sempat menawarkan Apakah pernikahan tersebut akan dihentikan saja Dan akan dokter Dilan katakan kepada ayahnya Dilan Namun ketika itu juga Madinah yang tidak tega Melihat ayahnya Dilan yang sakit-sakitan Dan ya mengungginkan pernikahan tersebut Segera dilangsungkan Bukan ya oleh karena itu Kemungkinan terbesar Madinah akan bercerita mengenai hal ini Ya kawan-kawan bagaimana kah Solusi dari Maudie Apakah Maudie akan mengikuti saja alur Dimana Madinah akan berada di tengah-tengah pernikahan tersebut Ya kemungkinan terbesar Maudie akan memberikan pesan-pesan Madinah harus mengikuti apa yang menjadi kata hatinya ya Karena memang pernikahan tersebut tidak semata-mata Untuk sementara waktu Nah kira-kira bahkan yang dikatakan oleh Maudie Yang kemungkinan terbesar Ia pun akan mengungkapkan bahwa Madinah harus memikirkan matang-matang Ya kemungkinan setelah dari sini Madinah pun akan segera menuju ke kampus Nah kira-kira apakah yang terjadi di kampus Ketika melihat di foto ini Madinah yang sedang berada di sekitaran kampus Ya masih berada di depan kampus Disitu pun ia bertemu dengan Atar Dan disitu pun ada salah satu dosen Yang sedang bersama dengan Atar Nah kira-kira apakah yang terjadi Apakah Atar diberi nasihat oleh dosen tersebut Sehingga membuat Madinah seperti cemberut Ya kemungkinan terbesar ada sesuatu hal Yang penyakut dengan Atar Dan Atar pun harus memperbaiki sikap Ataupun nilainya kurang baik Sehingga Madinah mendengar hal itu Dan membuat Madinah sepertinya Sedikit mengerutkan mukanya Nah ini tandanya Sepertinya Madinah sedikit kurang suka Atas apa yang sudah terjadi ya kawan-kawan Ya kira-kira apakah yang akan dikatakan oleh Madinah kepada Atar Apakah Madinah akan mengatakan bahwa Ya harus Belajar lebih kiat lagi Supaya mendapatkan nilai yang terbaik Di fakultasnya Ya kita doakan saja mudah-mudahan Dengan kejadian ini Ya dimana Madinah sepertinya Perhatian kepada Atar Bukan ya Pas lah disini pun Atar akan Mengetahui bahwa Madinah sangat perhatian terhadap dirinya Ya kemungkinan terbesar setelah dari kampus Ia pun akan menuju ke suatu tempat Ya setelah sesi berakhir Dimana Madinah sudah belajar di kampusnya Ia pun akan janjian dengan Vanessa Ya kira-kira akan pergi kemana Mereka berdua Karena memang mereka sudah berteman Dan Vanessa pun sepertinya sudah nyaman Berteman dengan Madinah Bukan ya Karena memang ketika di Divac Coffee Shop Ia pun selalu membuka buku Yang mana ia pinjam Ya buku latazan yang dipinjami oleh Madinah Setiap hari Ia pun membacanya Oleh karena itu Kemungkinan terbesar Vanessa pun akan memberikan rasa Terima kasih Ucapan terima kasih kepada Madinah Karena memang telah memberikan buku tersebut Ya dari buku tersebut Ia pun dapat belajar mengenai kehidupan Mengenai kesedihan Bagaimana menyikapi kesedihan Nah oleh karena itu Pastinya ia pun akan mengucapkan Rasa terima kasih Ya kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh Madinah Pastinya ia pun akan sangat senang Jika melihat orang lain tersenyum kembali Nah kira-kira bagaimanakah Nasib ke depan dari Vanessa Ketika melihat Andi yang terus-terusan mengejar dirinya Apalagi Andi yang sudah berusaha Untuk mengambil hati Tante Safira Nah disini pun Tante Safira supaya bisa menerima hubungan mereka berdua Bukan ya Terutama Andi yang sudah bisa mengambil hatinya Pastinya Tante Safira akan memberikan pesan-pesan kepada Vanessa Untuk bisa membuka hati untuk Andi Karena memang dia pun melihat selama ini Andi yang sudah bersikap baik Dan berusaha untuk bisa mendapatkan hati Vanessa dengan cara yang baik Nah kira-kira apakah memang benar Andi baik di depan Tante Safira Entah tahu di belakangnya Bukankan memang dahulunya juga seperti itu ketika bersikap kasar terhadap Vanessa Apakah dia benar-benar akan berubah sikap secara total Dan berubah menjadi baik Dan tidak akan pernah bersikap kasar lagi terhadap Vanessa Ya kita doakan saja mudah-mudahan jika mereka berjodoh Ya Andi akan benar-benar berubah sikapnya Dan tidak akan pernah bersikap kasar lagi terhadap Vanessa Ya kita doakan saja yang terbaik bagi mereka berdua Ya kawan-kawan jika memang Vanessa akan berjodoh dengan dokter Dylan Kita doakan saja mudah-mudahan mereka akan secepatnya Dipertemukan dengan perasaan cinta Dan mereka pun akan berlabuh kembalamanan Dan akan melupakan segala kesedihan mengenai pernikahan Ramah dengan wanita lain Bukan ya Pastilah kan semangat seru dan membuat kita penasaran Bukan jadi jangan lupa saksikan terus Kelanjutan ceritanya hanya di SCTV 1 Untuk semua Mungkin dirasa cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi dan prediksi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!